Selamat pagi sahabat-sahabatnya keluarga Nandito Sahabatnya Nandito juga yang saya sharing ini live di Facebook live Dan juga sahabat-sahabat yang mungkin melihat tayangan ini melalui tayangan IGTV di Instagram Semoga hari ini menjadi hari yang membahagiakan Hari ini adalah hari Mibu pagi tanggal 22 Februari 22 Desember 2019 Saya sedang berada di Hotel Bumi Wiata Bogor Saat ini sedang ada event Lomba Renang Amarai Skab 5 Amarai Skab 5 di Hotel Bumi Wiata Depok Dan ini adalah event yang ketiga kalinya Saya dan anak-anak mengikutinya Tadi Oji sudah turun di pertama di 200 meter gaya ganti Lalu tadi ganti juga bagus saja sosial di 50 meter gaya bebas Nah mumpung lagi break, mumpung lagi jeda, mumpung lagi sedang ada acara pembukaan di dalam Dan kita lihat sebentar yuk bagaimana suasananya Hotel Bumi Wiata ini untuk Lomba Renang kita Selamat pagi juga saya sapa dulu ada Kak Murtiasi, ada Bang Heri, ada Kak Ana juga Semoga lancar kegiatan hari ini kakak-kakak semua tempat masing-masing Kita lihat ya bagaimana suasana sport dan recreation-nya Bumi Hotel Bumi Wiata Jadi ini adalah tempat arena lombanya Bisa teman-teman lihat banyak sekali orang tua dan para pelatih bercampur baur di tempat ini Nah jadi disini nih teman-teman semua lomba Amarai Sikap ini diadakan Di kolam renang ini Tuh bisa dilihat tuh teman-teman bagaimana para orang tua menghampar, menunggu giliran dipanggil Dan padat sekali bisa dibilang lomba Amarai Sikap ini adalah Lomba yang cukup bergengsi dalam artian kami diikuti Jadi bisa dibilang banyak daerah yang ikut dalam kegiatan ini Kita keluar aja ngobrolnya di dalam lagi ada sambutan Oh iya ada Kak Korina disini, ada Pak Guru saya Pak Cecep Semoga selalu sehat Kak Korina, Pak Cecep Ini cucunya nih lagi lomba renang Pak Cecep udah punya banyak cucu Dari ribuan anak-anaknya yang mentas di SMA Tarunan Nusantara Iya, bersama-sama semua di ngobrol-ngobrol pagi hari ini Dari Hotel Bumi Wiata Depok Saya kembali merefleksikan apa yang sedang saya alami, sedang saya rasakan pagi hari ini Yaitu bagaimana kita menentukan alasan dan kemudian memperkuat alasan tersebut dalam kegiatan anak-anak kita Jadi kalau di kasus saya atau dalam cerita saya ini ya dalam hal renangnya Oji Jadi mungkin kalau teman-teman pernah menonton video saya sebelumnya Boleh di subscribe juga channel youtube saya di Wahyu Andito Karena nanti juga video ini juga akan saya tayangkan disana Jadi setelah kita menentukan dan menemukan apa yang menjadi minat dan bakat anak-anak kita Nah lalu kemudian biasanya yang saya sarankan kemarin adalah kita memaparkan Mempertemukan dia dengan kegiatan-kegiatan yang menurut kita bermanfaat, yang menurut kita berguna Dan dalam perjalanannya sangat mungkin, sangat mungkin kita menemukan tantangan Tantangannya itu adalah mungkin, bisa jadi anaknya males, anaknya kurang termotivasi Atau mungkin malah orang tuanya yang kurang termotivasi Itu bisa terjadi karena banyak hal, bisa jadi karena suasana belajarnya Bisa jadi karena pengajarnya Bisa jadi karena mungkin ada suasana internal keluarga yang kemudian mempengaruhi semangat untuk berlatih lagi Atau melakukan kegiatan tersebut Nah dalam hal renang ini saya pribadi jujur sangat menjadikan alasan atau tujuan melakukan renang kepada Oji Ini menjadi syarat utama atau semangat dalam motivasi Oji Dan juga kami berdua sebagai orang tuanya Oji dan Yanti, dua-duanya Jadi, kenapa sih? Apa sih yang menjadi alasan terbesar kita dalam memperkenalkan renang kepada anak-anak? Jujur, kalau buat saya pribadi, alasan terkuatnya, ultimate goalnya Untuk kemudian mengikuti Oji dan Yanti Lomba Renang ini atau kegiatan renang ini adalah Di dalam hal menjaga kesehatan Kesehatan itu penting banget bagi kami dan mudah-mudahan juga bagi teman-teman semua Apalagi di sini ada sahabat-sahabat saya ini ada Kak Ana sama Kak Korina ini Dua-duanya adalah praktisi lari Saya pernah lihat dua-duanya mengikuti event Baik 5K, 10K Pokoknya event-event lari yang lagi marak itu Nah, itu kan ada sesuatu cara untuk menjaga kesehatan Ternyata, menurut pengalaman saya Apalagi saya bersyukur pernah menjalani hari-hari di SM Utara Nusantara Maka menjaga kesehatan pada momen-momen itu sangat berpengaruh dengan kondisi saya pada hari ini Jadi, apa yang kita tabung, apa yang kita investasikan, kegiatan olahraga yang kita lakukan pada usia dini, pada usia muda Itu sangat berpengaruh pada saat usia-usia selanjutnya ketika kita masih diberi jatah, usia oleh Tuhan Nah, saya ingin anak-anak saya bukan hanya bisa berenang, namun juga rutin berenang Sehingga kemudian menjadi sehat Nah, itu dalam hal renangnya Lalu bagaimana ketika kita menyertakan anak-anak kita dalam kompetisi Jujur, bagi kami, bagi saya pribadi Saya melihat bahwa dalam kompetisi ini sesungguhnya yang diuji, yang ikut berlomba itu bukan cuma anak-anaknya Namun kami orang tuanya Bagaimana kita menunggu, bagaimana kita melihat dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan Itu betul-betul sebuah tantangan, sebuah keseruan tersendiri yang akan dialami oleh anda-anda Yang akan memperkenalkan dunia kompetisi kepada anak-anaknya Bagi anda-anda yang sudah pernah atau biasa mengantarkan anaknya berlomba, renang dan sebagainya Bisa mengerti apa yang sedang saya ucapkan Karena yang seru adalah bukan pas lombanya Ya pas lombanya seru juga, namun lebih seru ketika kemudian kita menuju lombanya Menunggu, bagaimana kita mengatasi ke bosanan mungkin, bagaimana kita kemudian merencanakan perjalanan Katakanlah kami sekeluarga senang sekali untuk mempersiapkannya dengan cara yang sedapat mungkin minim sampah Karena kita zero waste artinya kita memasak sendiri, mempersiapkan makanan minuman yang tidak bergemasan Walaupun karena ada banyak bazar, ya kalau bisa lebih hemat kan lumayan juga gitu Nah itu menjadi hal-hal yang kita lakukan dan kemudian yang kita pertimbangkan Nah dalam hal lomba, salah satu keseruannya adalah Kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, saya pun juga dulu punya mindset seperti itu Kita orang-orang di sekitar kita, atau mungkin kita sendiri berorientasi pada hasil Jadi gak jarang ketika kemudian ikut lomba renang atau apa Pertanyaannya yang sampai adalah, bagaimana menang gak? Mau ikut lomba renang ya? Juara berapa? Nah, juara berapa? Seakan-akan di dalam setiap kompetisi, yang dipentingan adalah juaranya Ya boleh juga sih kalau memang itu yang menjadi tujuan Namun buat saya pribadi, kalau itu yang dijadikan tujuan Kalau itu yang dijadikan alasan Maka bisa jadi mungkin saat ini saya sudah males Saya sudah menyerah untuk kemudian Udah lagi gak usah ikut menang lagi Kamu gak akan menang juga Kenapa? Karena memang saingannya berat-berat Saingannya luar biasa Nah, karena tujuan utama saya mengikutkan anak-anak ke lomba renang adalah Untuk kesehatan Maka kalau ketika ikut event seperti ini Ini adalah event atau kesempatan untuk mengukur Seberapa kemajuannya Oji dan Yanti Dari lomba-lomba sebelumnya Karena itu setiap lomba saya suka menyatat Mencatat, katakanlah pencapaiannya Oji Di tadi 200 meter gaya ganti itu Saat 3 menit 8 detik Tahun lalu, ikut 200 meter gaya ganti 3 menit 31 detik Nah, kan ada percepatan Kecepatan mungkin sekitar lebih dari 10 detik Dan itu di dalam dunia renang Di dalam dunia kompetisi Di dalam dunia olahraga Beda second aja itu betul-betul sangat-sangat berpengaruh Iya kan, sahabat-sahabat semua Nah, ini yang kemudian diapresiasi Jadi yang diapresiasi bukan hanya juaranya Ya, kalau juara menurut saya Menurut kami pribadi Itu sebetulnya keberuntungan Karena pada saat itu yang lebih jago dari kita Nggak ikutan Jadi bisa jadi juara itu bonus Sangat bonus sekali sifatnya Nah, karena itu yang menjadi ukuran saya pribadi Dan istri ketika mengikutkan Anak-anak kami di dalam lomba seperti ini Ini adalah pencapaian waktunya Dan itu yang diapresiasi Katakanlah, ya nanti Saya melihat progresnya menarik Karena di sebelumnya Kalau gaya dari 50 meter Angkanya cukup lama gitu ya Satu menit yang agak panjang Kali ini satu menit 8 detik Dan itu terasa cukup cepat gitu Jadi itulah yang menjadi goal utama Yang menjadi alasan utama kami Mengajak anak-anak mengikuti Event-event renang seperti ini Mengukur waktu Menguji mental Menikmati kemenangan Pada saat memang juara naik podium Pada saat yang sama juga Bisa berdamai dengan Kebelum berhasilan atau kekalahan Jadi Walaupun belum berhasil Tapi lihat apa yang sudah dicapai Oh ternyata waktunya lebih baik Itu lebih penting Daripada naik podiumnya Menurut saya Karena pernah suatu hari Saya pribadi mencoba merubah alasan Ada sebuah event di Pamulang Mungkin teman-teman bisa lihat Di timelinenya saya Ada event di Pamulang Yang kemudian Ada hadiah untuk perenang terbaik Waktu itu Oji prestasi Sudah lagi lumayan Saya merasa Yuk Ji kita ikut lomba di sana Siapa tahu kamu dapat perenang terbaik Goalnya udah beda Goalnya ingin menang Begitu sampai di sana Dengan harapan Ya punya ladang yang berbeda Siapa tahu yang jago-jagonya Di sana gak ada Yang biasa kita ketemu gak ada Eh ternyata Ada yang lebih jago Memang usianya 2 tahun lebih tua Karena dia Masuk di kelas 10 sampai 12 tahun Tapi itu membuat Kemudian kita jadi evaluasi Aku sama saya dan Oji melakukan evaluasi Eh ini jangan-jangan Jangan-jangan Alasannya sudah mulai gak kuat nih Sudah mulai gak bener nih Karena kita jadi loyo Begitu kemudian Oji di kalahkan Di beberapa nomor Artinya kan Best swimmer udah tidak bisa dicapai Nah disitu kita akan membuat Menguatkan Oke ini Tujuannya bukan itu Tujuannya adalah Kita mencoba tempat renang baru Kita mencoba lapangan baru Mencatatkan waktunya Oji lagi Di tempat yang baru Sehingga kemudian Lebih banyak lagi pengalamannya Nah itu Itu dia alasan kuatnya Itu dan itu yang kami Berusaha perkuat Dan saya harapkan Melalui video ini Sahabat-sahabat semua Dapat terus untuk Mengevaluasi Dan menemukan Apa alasan terkuat Anda Di dalam Memperkenalkan Sebuah kegiatan Kepada anak-anak Ingat Menanamkan life skill Itu bisa jadi Itulah yang akan menolong Anak-anak kita Di dalam Di hidupannya Di masa yang akan datang Ya sahabat semua Di sharing singkat Siang hari ini Semoga bermanfaat Semoga kita selalu Dapat menjadi orang tua Yang dapat menjadi sahabat Dan pendamping Bagi anak-anak kita Dalam menuju Takdir terbaiknya Dan Saya ingin mendapatkan Video-video Seputar sesi-sesi parenting Atau sharing-sharing seperti ini Boleh subscribe Di channelnya Pak Yohan Dito Karena disanalah Kegiatan kami keluarganan Dito Akan saya dokumentasikan Siapa itu menginspirasi Dan kita bisa Sama-sama menjadi orang tua Yang Membawa anak-anak kita Menuju takdir terbaiknya Sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan Dengan sebaik-baik Terima kasih sahabat semua Sudah hadir Ada Kak Syafrin nih Ada juga Bro Okto Selamat siang dan Semoga sehat Sampai kita ketemu lagi Sahabat semua Di sharing-sharing apa penting Bersama Andito Bersama keluarganan Dito Di episode-episode selanjutnya Sampai jumpa Bye-bye